Kami, masyarakat desa Pembatan, sebagian besar menggantukan hidup kami dari pertanian dan peternakan. Kami mohon bantuannya, khususnya dari keagama ini bagaimana bisa membantu kami agar kami bisa mengakses beberapa bantuan yang mungkin ada bisa kami manfaatkan untuk kelompok-kelompok kami yang ada. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, dan Salam sehat selalu. Kedatangan Mas Ganjar ke desa Pembatan pada siang yang lumayan cerah. Kalau hujan di Bali itu bertah ya, Mas? Iya, dimana-mana. Jadi, saya menyampaikan terima kasih atas kedatangannya, dan ini kita ada di pelataran Pura Tapsai. Laku telan rumah para desa, desa Pembatan. Silahkan Bapak. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam, Salam sejahtera, Salam sehat untuk kita semua. Hal pertama yang mau saya ucapkan terima kasih untuk beli ganjar. Mungkin dari Pak Iwan bilang Mas Ganjar, karena pakai udang ya beli ganjar. Kita rasa semua masyarakat Indonesia sangat kenal dengan beli ganjar. Itu pribadinya, nah mungkin ada beberapa yang belum kenal. Beliau ini gubernur, gubernur, Pak gubernur ini. Cuman di sini beli ganjar ya. Ini yang, ya walaupun pejabat KADES, ya tidak juga, itu penting juga. Mama. Dikira enteng ya di KADES mempunyai. Itu hanya sebuah hiburan biar kita tidak tegang, karena hampir berapa jam Pak Iwan kita menunggu dan ditanya oleh Pak Iwan, beli ganjar ya. Ada yang bosan menunggu? Tidak. Nah itu. Karena yang ditunggu beli ganjar, tidak ada katanya yang bosan. Beli ganjar, saya meniru Pak, KADES saja beli ganjar. Atas kedatangannya ke Desa Pempatan, kami, masyarakat Desa Pempatan, sebagian besar menggantungkan hidup kami dari pertanian dan peternakan, Pak. Terima kasih sekali Bapak selaku ketemu Kagama, sudah pasti hadir melihat kami, keberadaan kami di Desa Pempatan. Demikian juga Bapak Ibu dari Kagama Provinci Bali, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan, para ketua kelompok, para sesepuh, perjuru ada, dan binas yang sudah bersedia hadir ke tempat kami. Mungkin ada beberapa celah yang mungkin bisa kami akses, kami mohon bantuannya. Khususnya dari Kagama ini bagaimana bisa membantu kami, khususnya kelompok-kelompok yang ada di Desa Pempatan. Agar kami bisa mengakses, mungkin ada beberapa bantuan yang bisa kami akses, karena kami kekurangan informasi tentang bantuan-bantuan seperti itu, kami mohon Bapak Ibu dari Kagama membantu kami memfasilitasi, agar kami bisa mengakses beberapa bantuan yang mungkin ada bisa kami manfaatkan untuk kelompok-kelompok kami yang ada. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya tutur dengan perama Sandi, Om Sandi Sandi Sandiwan. Ini simbolik saja ya, makasih, makasih. Terima kasih banyak atas kehadirannya, jadi tadi saya sampaikan Pempatan kami pilih karena cerita buruknya, karena banyak perambahan, hutan yang harusnya kita jaga, tapi dirambah, nanti akan menjadi tugas kita bersama, menjadikan Pempatan ini bersinar yang positif. Jadi Desa Pempatan yang benar-benar maju, yang kemudian akan kita dampingi, kita bekerja bersama-sama. Ini yang jenis trigona dan ini yang jenis serana. Apa bedanya? Yang apis serana ini. Ini jenis apis, yang ini jenis trigona. Oke, oke, oke. Mas Gidi, ada arti saya yang ini, Mas. Jadi, ini saya belajar dari Mas Gidi. Yang kualitasnya lebih bagus. Ini yang ada kandungan propolisnya. Ada propolisnya? Ada kandungan propolisnya. Ini rasanya kecet. Kalau yang itu apa itu? Bapak mau panen langsung? Panen apa? Panen kelancengnya? Kalau mau panen langsung? Iya. Nanti kita ambilnya satu blodok. Malah nanti kena itu. Yang kelanceng yang mana? Yang hitam. Saya di desa Pempatan di Bali. Ini bersama warga yang ada di desa Pempatan di Bali ini. Ternyata mereka salah satu karyanya adalah membuat madu. Dan ini madunya sebenarnya kelanceng. Ini adalah salah satu desa dampingan dari Kagama ya. Dan tentu saja Kagama mencoba melatih, mendampingi warga yang ada di sini termasuk di desa inklusinya. Dan beberapa di antaranya mereka sudah punya potensi madu ini dan bagus sekali sudah dikemas. Jadi kita ngobrol penting untuk memasarkan. Jadi siapa mau beli madu pawon, bukan madu yang lain. Nah ini, apa tadi bedanya? Kelanceng. Kelanceng. Kelancengnya yang ini? Yang ini kelanceng. Ini yang di atas atau di bawah? Ini di bawah, lebih asam. Oh ini lebih asam katanya dia di bawah. Jadi lebahnya di bawah gitu. Berarti lebahnya nggak terbang ya ini. Kalau ini lebahnya di atas berarti lebahnya terbang gitu ya. Dan inilah karya-karya mereka. Dan ada juga kegiatan pelestarian hutannya. Terus kemudian aktivitas tadi dengan kelompok penyandang disabilitas ya. Mau diajari buat tusuk sate. Tusuk sate. Dan dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Ada juga dari PP Kagama datang. Ada dari Kagama Kalti. Mas Didi juga ikut membantu datang ke sini. Mudah-mudahan ini desanya akan menjadi desa yang keren, yang bagus. Dan kita bisa ajak siapa yang mau berpartner dengan desa ini silahkan datang. Barangkali akan ada yang membantu silahkan datang. Dan bantuan itu diperlukan sebagai spirit gotong royong. Atau kita ajak kampus dengan mahasiswanya. KKN ke sini yuk. Bantu desanya agar maju. Terima kasih. Terima kasih.